Pada hari Rabu, 1 Mei 2024, tim medis Satgas Pamtas Statis RIPNG YONIF 111KB terus berkoordinasi dengan instansi kesehatan Bovendigul dalam mendukung kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan Papua Selatan melalui program Binter Kampung Sehat. Aksi ini dilakukan dengan memberikan perawatan medis kepada warga yang membutuhkan, seperti yang terlihat ketika tim medis TNI dari Satgas Pamtas YONIF 111KB Pos Rawa Bustop Aktif memberikan pengobatan kepada masyarakat di Kampung Bustop, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Dalam pernyataannya, dan Satgas Letnan Kolonel Infantri Agus Satrio Wibowo menjelaskan bahwa program Binter Kitorang Basudara hadir untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di perbatasan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan layanan lainnya. Untuk mendukung aspek kesehatan, Satgas Pamtas telah menyiagakan tim medis di setiap pos untuk memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya ditujukan kepada personel Satgas, tetapi juga kepada masyarakat sekitar dengan berkoordinasi secara aktif dengan instansi kesehatan setempat. Kehadiran Satgas Pamtas Statis RI PNG YONIF 111KB di wilayah perbatasan Papua Selatan dinilai sangat positif oleh masyarakat. Selain memberikan jaminan keamanan, Satgas juga turut aktif membantu kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan. Semangat dan komitmen untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi fokus utama dari kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Statis RI PNG YONIF 111KB.